Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya di video kali ini saya akan berbagi bagaimana cara bikin kuai buktis ya sebelumnya jangan lupa klik like subscribe di bawah kolom ini oke langsung saja tonton videonya ini ya pertama-tama kita perkenalkan dulu bahan-bahan ada tepung terigu satu per 4 kg dan disini ada margarin terus baking powder ya kemudian air ada juga sampan ternetan dan gula putih ya kemudian ada meses secukupnya ada telur satu dan pasta pandan ya biasanya kan pakai panel saya nggak ada karena ya udah saya pakai pasta pandan aja oke pertama-tama kita masukin dulu satu telur sama yang putihnya ya masukin semuanya kemudian kita kasih gula putih 6 sendok makan ya kira-kira itu sih selera masing-masing ya mungkin kalau pengen terlalu manis tambahin lagi gulanya oke kita masukin semuanya kemudian kita aduk sampai merata sampai si gulanya hancur ya lalu kemudian kita kasih margarin garam sama bernepan kemudian kita kasih pasta pandan sekitar setengah sendok makan aja kita aduk lagi sampai merata kemudian kita kasih baking powder ya satu sendok makan aja lalu kita masukin tepung terigunya masukin semuanya aja ya kemudian kita kasih air sedikit-sedikit biar nggak tahu keenceran dan diaduk lagi sampai merata lalu kita masukin santan ya satu bungkus aja kemudian kita kasih air lagi sedikit demi sedikit dan diaduk lagi sampai merata kasih air lagi diusahakan airnya hangat ya diaduk sampai halus nah sampai kayak gini halus ya sampai adonannya itu diangkat ya putus-putus kemudian kita tutup diamkan selama 20 menit ya alangkah bagusnya lebih lama lebih bagus nah ini dia setelah 20 menit kita buka dan siap dicetak ya nyalakan apinya diusahakan apinya api sedang aja ya jangan terlalu besar kita olesin margarin dulu oh iya biasanya kan kue pukis cetakannya panjang-panjang ya karena disini saya nggak ada pakai cetakan yang ada aja kalau pakai cetakan kayak gini mungkin bisa lebih banyak juga ya ini sangat bagus sekali dibikin ide bisnis ya untungnya banget banget ini dijual 500an aja lumayan ya udah kembali modal ya kita masukin dulu nah setelah kayak gini kita diamkan dulu sebentar lalu kita taburin pakai message ya atasnya ya taburin pakai message diusahakan pakai sarung tangan ya tapi karena saya disini belum beli ya udah pakai yang ada aja lah karena buat keluarga juga ya kalau buat jualan diusahakan pakai sarung tangan ya nah setelah selesai semuanya kemudian ditutup ya ditutup tunggu sampai 5 menit setelah 5 menit siap diangkat ya oke kita angkat wah cantik banget ya ini dijual 500an aja udah kembali modal nah ini udah mateng nah ini dia jadinya oke demikian dari video dari saya semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa ya teman-teman klik like, subscribe, dan komen karena subscribe itu gratis dan semua ya ya ya